Intro Sahabat kece, ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadya Silva Ramadanti memiliki catatan kurang apik menjelang final kejuaraan dunia 2023. Apriyani Fadya akan memikul asa Indonesia saat berlagak di babak final kejuaraan dunia 2023 di Royal Arena Copenhagen Denmark, Minggu 27 Agustus 2023. Pada lagak puncak ini, ganda putri peringkat ke-12 dunia dipastikan menghadapi lawan tangguh, Chen Gengchen dan Jia Yifan. Unggulan pertama asal China tersebut bukanlah lawan yang asing bagi Apriyani dan Fadya. Iya, menurut data BWF Tournament Software, kedua ganda putri tersebut telah saling berhadapan sebanyak 5 kali Dalam 5 pertemuan yang telah tercipta tersebut, Apriyani Fadya baru menang 1 kali atas ganda ranking 1 dunia itu. Momen kemenangan Apriyani dan Fadya itu terjadi saat mereka tampil pada babak perempat final Malaysia Open 2022. Pada lagak tersebut, Apriyani Fadya sukses mempermalukan Chen Gengchen, melalui rubber game dengan durasi selama 56 menit. Sementara perjumpaan terakhir kedua pasangan tersebut terjadi pada semifinal Malaysia Open 2023. Peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020 itu menang setelah cedera Fadya membuat wakil Indonesia tersebut harus mundur di game kedua. Memiliki catatan head-to-head yang kurang memuaskan, tentunya harus menjadi perhatian bagi Apriyani Fadya agar tidak mengulang hasil memilukan. Apalagi sebagai pasangan ranking 1 dunia, Chen Gengchen dan Jiayifan tercatat telah 3 kali meraih gelar juara dunia pada tahun 2017, 2021, dan 2022. Terlepas dari itu, Apriyani Rahayu merasa bahagia karena dia bisa memijak lagak final kejuaraan dunia 2023. Tak terbayangkan kami bisa ke final kejuaraan dunia, semoga jadi mimpi yang bisa terwujud besok, ucap Apriyani melalui siaran PBSI. Lebih lanjut, Apriyani tidak ingin berbicara terlalu banyak menghadapi lagak final melawan Chen Gengchen. Inilah untuk pertama kali berpasangan bisa tembus final. Sejujurnya, kami tak bisa bicara banyak, ucap Apriyani. Kami hanya mau mempersiapkan sebaik mungkin, kami tak mau berpikir terlalu jauh, cuma berusaha menjalani satu pertandingan kepertandingan, imbuh Apriyani. Bagi Apriyani duel melawan Chen Gia, pada final kejuaraan dunia, kembali menyarat memori manisnya ketika masih berpasangan dengan Grecia Polly. Aura laga besar tentu akan dibawa seperti saat dirinya menjalani final Olympia Tokyo 2020 yang berakhir dengan medali emas untuknya. Mentalitas positif dengan tersenyum di lapangan menjadi bukti keberhasilan Apriyani menjaga ritme penampilannya. Dia pun berharap bisa melanjutkan tren tersebut. Pada laga puncak guna membawa medali emas kejuaraan dunia 2023. Saya turun bertanding dengan membawa aura positif, seperti di Olimpiade Tokyo silam, dengan mentalitas yang kuat. Kata Apriyani, tak terlalu over dan bisa mengontrol, kami bisa menguasai dan kami akan saling mengingatkan. Ini yang jadi kunci kemenangan kami hari ini. Kami bisa menyelesaikan pertandingan hari ini dan siap berlaga dan menikmati pertandingan untuk besok di final. Doakan kami, bisa meraih emas dari kejuaraan dunia, imbuhnya. Dan inilah line up, babak final kejuaraan dunia 2023 pada minggu 27 Agustus mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pada match pertama, dari sektor ganda campuran mempertemukan unggulan pertama versus unggulan lima, yakni Zheng Siwe Huang Yakiong dari China versus Seo Seongjai dan Cha Yujung. Pada match kedua, Chen Gingchen dan Jia Yifan dari China, unggulan pertama, menghadapi unggulan sebelas, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti dari Indonesia. Pada match ketiga, Tunggal Putri, unggulan pertama, Ang Seang dari Korea, akan menghadapi juara tiga kali kejuaraan dunia, yakni Carolina Marin dari Spanyol yang menjadi unggulan ke-6. Sementara match ke-5, dari sektor Tunggal Putra, adalah unggulan tiga dari Thailand, Kun Laput Vitisan, menghadapi unggulan empat dari Jepang, Kodai Naroka. Dan match ke-5, dari sektor ganda putra yang mempertemukan unggulan ke-9, Kang Min Hyuk dan Seo Seongjai dari Korea, menghadapi unggulan sebelas, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Terima kasih telah menonton!